Aduh! Tidak! Timnas Indonesia U19 Aswan Sintoyong sudah pulang ke tanah air Namun ada dua pemain yang tidak ikut Seperti diketahui, Timnas Indonesia U19 belum lama ini telah menjalankan pemusutan latihan di Spanyol Di Spanyol, Timnas Indonesia U19 sudah mendarat sejak 27 Desember 2020 Awalnya PSSI mengumumkan akan ada 30 pemain yang akan mengikuti pemusutan latihan Timnas Indonesia U19 di Spanyol Namun selama di Spanyol, pemusutan latihan Timnas U19 Indonesia hanya diisi oleh 28 pilar Pasalnya, Ekan Beget dan Bitan Sulaiman tidak dapat ambil bagian dalam agenda training camp di negeri Matador Alasannya dikarenakan Beget terjebak dengan situasi lockdown di Inggris dan Witan tengah sakit Alhasil, Sintoyong hanya memiliki 28 amunisi dalam pemusutan latihan Timnas Indonesia U19 di Spanyol Semua latihan Timnas Indonesia U19 juga akan direncanakan untuk menjalani beberapa wajah uji tanding Namun rencana pertandingan uji coba timnas Indonesia U19 tersebut ternyata gagal Hal itu dikarenakan tidak dapatnya izin dari pemerintah setempat di Spanyol Akibat maraknya virus corona PSSI pun akhirnya mempercepat kepulangan Squad Garuda Muda di negeri Matador Perosan 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 Perosan